Pemirsa Mahkamah Konstitusi dinilai semakin tidak bermarwah apalagi setelah kredibilitas dan integritas ketuanya Arief Hidayat dipertanyakan sejumlah pihak Arief yang sebelumnya telah dua kali terbukti melanggar etik didesak segera mundur dari lembaga itu sepak terjang Arief bahkan dinilai membahayakan lembaga penjaga konstitusi yang seharusnya diisi oleh negarawan yang tidak terkontaminasi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu lalu di tengah krisis integritas ini apakah MK masih dapat menjadi tumpuan masyarakat mendapatkan keadilan bisakah seorang ketua Mahkamah Konstitusi diberhentikan atas desakan masyarakat Prime Time Talk akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di studio kami yang pertama ada Ray Rangkuti mewakili koalisi masyarakat sipil selamatkan MK dan juga pakar hukum tata negara dari sekolah tinggi hukum Jentera Bivitri Lestari selamat sore Mbak Bivitri dan juga selamat sore Bang Ray terima kasih sudah hadir di Prime Time Talk hari ini kita akan membahas soal desakan mundur pada ketua MK saya ingin ke Mbak Bivitri terlebih dahulu yang pada beberapa hari yang lalu telah datang ke MK menyampaikan desakan dari sejumlah guru besar ya Mbak ya boleh diceritakan ada kepentingan apa guru besar kemudian tiba-tiba bersatu meminta seorang ketua MK mundur ya jadi seperti kita ketahui langsung saja ya keputusannya Dewan Etik terhadap pelanggaran Pak Arief Hidayat yang kedua itu sebenarnya sudah cukup fatal menurut pandangan banyak pihak nah kemudian para guru besar itu juga merasa terpanggil karena merasa bahwa ya pertama Pak Arief sendiri juga seorang guru besar dan yang kedua juga jadi sebagai sesama kolega begitu ya dan kedua juga karena ini adalah makamah konstitusi hakim itu standar etiknya mestinya yang paling tinggi diantara semua profesi sebenarnya nah jadi mereka terpanggil dan mereka merasa bahwa mereka perlu mengingatkan Pak Arief Hidayat bahwa ini serius dan etik itu lebih tinggi daripada hukum jadi mereka memberikan himbawan moral karena berdasarkan kalau kita hanya membaca teks saja peraturan makamah konstitusi tentang kode etik memang beliau tidak perlu mundur secara tekstual tapi guru-guru besar ini justru berpikir kita gak bisa bicara teks lagi karena ini makamah konstitusi sekali lagi penting sekali dan ini jadi himbawan moral ada yang juga disertakan ada artikel 8 halaman etika, budaya, dan hukum karya Sacip Toraharjo yang merupakan maestro hukum progresif mengapa ini diikut sertakan? ya jadi itu ide dari beberapa teman lainnya ya jadi selain para guru besar juga ada beberapa akademisi lain dari Unair, dari Universitas Mataram, dan lain sebagainya dan kemudian kami berpikir apa yang akan bisa membuka hati Pak Arief Hidayat begitu ya dan akhirnya kami teringat tentu saja ini guru bagi banyak orang hukum di Indonesia Profesor Sacip Toraharjo Almarhum dan beliau kebetulan juga adalah guru dari Pak Arief Hidayat karena dari undib juga Universitas Tiponegoro jadi kami lampirkan itu hanya 8 halaman, makalahnya sudah lama dan kami berharap itu mengena karena memang makalah itu berbicara soal pentingnya punya etik jadi etik itu ada di atas hukum dan dia mencotohkan misalnya bagaimana di Jepang keteraturan dan ketertiban di Jepang itu sebenarnya lebih banyak karena orang-orang di Jepang sangat menjunjung tinggi etik jadi bukan sekedar efisiensi hukum, efektivitas peraturan, tidak hanya itu tapi etik di nomor satu kan oke, dengan segala mengumpulkan dukungan dari guru-guru besar kemudian juga ada lampiran itu ada jawaban tidak dari pihak MK? sejauh ini belum ada jawaban tapi memang surat yang dibuat oleh para guru besar itu memang ditujukan kepada Bapak Arief Hidayat dan meminta beliau untuk mundur begitu ya dengan mengingatkan dan lain sebagainya tapi tidak ada respon dan kami berikan ke Pak Arief Hidayat langsung tapi kami tembuskan juga ke 8 Hakim Konstitusi lainnya dan 3 orang anggota Dewan Etik oke, tidak ada jawaban tetapi ada sedikit komentar yang diungkap oleh Ketua MK Arief Hidayat pada kemarin di acara penganugerahan Dr. Honoris Kausa untuk Jaksa Agung M. Prasetyo di Universitas Diponegoro, Semarang kita akan dengarkan bersama-sama Pemirsa seperti apa komentar dari Arief Hidayat? Pak sudah banyak desakan untuk mundur MK oh itu kalau komentar Mas ditutup komentarnya apa? saya nggak komentar apa-apa kenapa nggak mau Pak? saya nggak mau Indonesia gaduh oke, itu pesannya ya baik, hati-hati Pak Arief iya Pemirsa kami juga telah mencoba menghubungi Ketua MK Arief Hidayat untuk kemudian meminta komentarnya dalam perbincangan pada sore hari ini tetapi tidak ada respon apapun saya akan bertanya kepada Bang Re untuk sedikit menggaris bawahi jawaban Arief Hidayat tadi mengatakan saya nggak mau Indonesia gaduh kalau membacanya saya tidak mau Indonesia gaduh itu apa maksudnya Bang Re? ya nggak tahu juga orang saya sih pikirannya mungkin politik ya pakai gaduh-gaduhan gitu padahal ini himbawan moral beliau juga pernah dulu mengatakan bahwa ini sudah semacam gerakan politik ya jelas tidak, ini gerakan moral makanya yang melakukannya kan juga guru-guru besar kan kemudian juga yang apa namanya mendesaknya juga beberapa NGO ya dan sebagainya gitu yang memang peduli pada soal penegakan hukum dan harkat martabat institusi seperti Mahkamah Konstitusi ini begitu nah yang justru bagi saya aneh itu karena lebih banyak para politisi yang dukung Pak Arief sebetulnya gitu jadi yang politik yang mana kita nggak tahu kalau yang mendesak ini kan guru-guru besar ya ya tentu Abdir udah lebih dari 100 gitu ya nggak NGO, NGO, macam-macam gitu tapi yang kelihatan nggak setuju juga Pak Arief dilengserkan atau mengundurkan diri itu adalah para politisi khususnya yang di Senayan gitu iya, apa jawaban Bang Re? kalau kemudian saya sedikit mengutip memang ada banyak sekali komentar di sosial media yang mengatakan bahwa gerakan mendesak mundur ini adalah gerakan politis karena nanti setelah mundur akan ada orang yang kebelet mau menjadi ketua MK dari kelompok tertentu apa komentar Bang Re? ya itu pertama kan kelompok tertentu ini siapa? gitu misalnya kalau ini kan udah bolak-balik semua gitu misalnya kalau kelompok tertentu itu dianggap yang berkuasa sekarang misalnya lah yang dukung Arief sekarang adalah partai-partai yang berkuasa sekarang kan kiri-kiri gitu karena yang banyak misalnya menolak ini kan adalah partai-partai yang justru berkuasa sebetulnya sekarang gitu nah kalau dibilang ada kekuatan di luar itu gitu yang di luar itu pun juga mendukung Arief sebetulnya kalau secara umum politis itu ya mendukung dia makanya ini kelompok apa? kita nggak mengerti gitu makanya nggak ada yang bisa dibaca secara politik disini kecuali dibaca secara nurani yang mengatakan bahwa baik para profesor itu bahwa guru besar itu maupun kalangan elemen civil society resah kalau MK ini dipimpin oleh orang yang sudah dua kali dinyatakan bersalah secara etik ya oleh Dewan Etik kira-kira gitu nah kenapa keresah itu? karena menurut kita etik ini jauh lebih mestinya ya berat dari yang bersangkutan misalnya tidak apa melakukan pelanggaran pidana nah di kita ini kan seolah-olah ya hukum ini lebih hebat dibandingkan etik gitu mestinya untuk orang-orang seperti Pak Arief dan seterusnya itu harus melihat etik lah yang mendasari keseluruhan termasuk mendasari pembuatan undang-undang kira-kira gitu nah ini kita tidak mulai balik undang-undangnya dianggap paling tinggi etikanya dipanggap maka mungkin nomor tiga nomor empat dan sebagainya gitu nah yang dilanggar oleh Pak Arief ini adalah etik yang sejatinya kita sebut sebagai arahan utama di dalam kita berkarya berkarsa macam-macam dan seterusnya itu nah itulah makanya kalau kita lihat gerakan ini yang Anda bisa Anda sebut sebagai gerakan politik ini benar-benar menggunakan gerakan moral dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya apiliasi politik kepada siapapun gitu kalau Anda sebut ini berpolitik gitu yang mendukung yang mendukung Pak Arief ini adalah para politisi yang dua-duanya baik yang pada kekuasaan maupun yang oposisi ya sama-sama juga mengetahkan bahwa tidak perlu Pak Arief itu mundur kira-kira gitu iya baik Mbak Fitri mungkin mau menambahkan ada yang kemudian mengatakan bahwa mungkin niatnya baik guru-guru tetapi kemudian didompleng oleh muatan politis saya kira pertama menurut saya orang yang mengatakan ini rekayasa politik segala macam mengalihkan fokus sebenarnya fokusnya kan bukan itu dan kemudian yang kedua kalau rekayasa politik saya kira kita harus cek dulu dong pertama apakah ada komposisi tertentu di 76 guru besar itu sebagai informasi awalnya hanya 54 tapi kemudian begitu kami konferensi pers mereka telepon sendiri bilang saya juga ikut karena saya juga prihatin ini MK loh dan kalau dicek latar belakangnya mereka tidak terafiliasi tidak terafiliasi dan tidak ada yang misalnya Jawa saja atau Jawa Tengah saja misalnya tidak itu sampai ke Kalimantan Mataram dan segala macam ya dan kemudian yang kedua kita juga mesti lihat guru-guru besar itu bukan tipe yang politis jadi mereka ini tipe yang biasanya turun gunung kalau udah rame ya waktu KPK membela KPK segala macam mereka ikut demo jadi ini tipe-tipe orang yang tergugah biasa yang ajar saja kemudian tergugah kemudian turun gunung jadi saya kira jauh sekali bisa dikategorikan sebagai rekayasa politik dan bahkan untuk menanggapi ini beberapa teman sempat berkata apa kita suruh saja ya beberapa orang hakim lainnya yang disangka berambisi jadi ketua untuk bilang bahwa saya nggak bersedia kok nggak mau jadi ketua karena memang sepanjang yang kami ketahui tidak ada indikasi seperti itu hanya itu jualannya yang kami dengar ya dari politisi di Senayan waktu itu sudah mengungkapkan jualannya Pak Arief Hidayat waktu lobby itu Pak Desmond mengatakan memang dia menyebut salah satu hakim yang katanya kalau saya mundur nanti dia akan jadi ketua tapi saya kira ini apa namanya ya para politisi sendiri yang men-set ini seperti dikatakan Bang Ray tadi kan kita juga jadi bisa membaca petanya juga kenapa yang mendukung Pak Arief Hidayat kebanyakan adalah politisi sementara yang mendorong secara moral dia untuk mundur justru para guru besar yang biasanya ngajar nulis tapi tergugah begitu untuk mengingatkan koleganya oke baik Bang Ray kalau para guru besar kolega Pak Arief sudah mendesak mundur tetapi kemudian berhari-hari kita melihat dan menunggu reaksi apa dari Pak Arief tapi ternyata hanya seperti itu apa yang bisa kita harapkan ya makanya kalau sebetulnya mereka menyebut ada gerakan politik menurut saya beliau yang tidak PK pada gerakan ini yang bersifat politik menurut saya itu jadi ya menurut saya ini ini lebih ini seperti tabiat para politisi bukan kita kenal sebagai hakim sebetulnya hakim ini kan fundasi utamanya itu hanya kepercayaan betapa pun misalnya ia memutus sebuah keputusan gitu ya berdasarkan dalih-dalih yang kuat tapi kalau publik tidak percaya pada keputusannya itu ya mungkin sulit mendapatkan apa namanya reaksinya dalam masyarakat oke kalau tidak mundur-mundur juga seperti yang diarahin sekarang nih kalau tidak mundur-mundur juga Bang Ray apa yang bisa dilakukan? memang ada mekanismenya memang kalau kita mau cari pakai hukum-hukum tidak ada tidak bisa ya emang memang ya makanya ini kan seruan moral nah yang yang dia kemudian didramatisasi oleh orang yang gak mau Pak Arief mundur itu sebagai paksaan untuk mundur ya gak maksa gimana cara memaksanya karena gak ada justru ini dilakukan karena ada mekanisme yang bisa ditempuh untuk meminta supaya Pak Arief ini mundur nah oleh karena itu ya didesak secara moral gitu sehampir seluruh guru besar kan dari seluruh Indonesia sekarang mengatakan yang bersangkutan mundur gitu menurut saya kalau mereka masih mengatakan ini gerakan politik ya macam-macam itu seperti merendahkan guru besar ini kan masa guru besar itu hanya urusan jadi ketua MK harus terlibat kira-kira gitu yang dijaga guru besar ini bukan ketua MK-nya bukan jabatan itu marwah dari mahkamah konstitusi itu itu sebetulnya yang mereka inginkan jangan sampai marwah mahkamah konstitusi ini sebagai institusi peradilan salah satu peradilan paling tinggi di Indonesia yang memutuskan hal-hal yang sangat subtantif yaitu soal konstitusi dan undang-undang kira-kira begitu jangan sampai kemudian ketua umumnya justru pernah dua kali disidang di Dewan Etik dan dinyatakan bersalah oleh Dewan Etik apa sih dampak terburuk yang kemudian bisa kita bayangkan ketika ketua yang sudah dua kali kena sanksi etik ini masih akan terus menjabat melewati nanti proses pilkada pemilu apa dampak terburuk nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya Pemirsa tetaplah bersama kami Perantem Tok akan kembali usai jeda komersial berikut